Intro Apakah kanibalisme merugikan? Praktik kanibalisme adalah praktik yang dianggap sangat kejam dan tidak manusiawi yang mana tindakan semacam ini banyak dikejam sebagai tindakan yang primitif dan amoral kini dengan semakin berkembang nilai-nilai moral yang humanis maka praktik kanibalisme sudah sangat jarang diperlukan terkecuali pada beberapa suku manusia yang memang sangat primitif dan terisolasi jauh dari peradaban modern Selain itu, kanibalisme biasanya arat dengan praktik ritual-ritual kepercayaan tertentu Menurut kamu besar-besar Indonesia, kanibalisme merupakan keadaan atau perbuatan memakan sesama manusia Jika kita bertanya, apakah praktik memakan tubuh sesama memang benar-benar bisa membuatkan manusia sendiri? Sebagai jawabannya, mungkin kita harus menjawabnya secara pandangan ilmu biologi Kasus penyakit akibat kanibalisme Pada periode pertengahan 90-an menuju 90-an akhir pernah terjadi epidemiologi khusus yang terjadi di Papua Nugini khususnya di distrik Okata yang cukup banyak menelan korban jua Epidemi ini adalah terkait penyakit yang disebut dengan kuru Sederhananya, kuru adalah penyakit syarab yang menimbulkan pertumbuhan tumor akibat infeksi krion yang didapatkan dari praksis kanibalisme Pernahkah kamu mendengar kata krion? Apa itu krion? Krion adalah protein infeksius atau protein yang berpotensi menginfeksi dan jaringan syarab Di mana, prion ini adalah benda aseluler atau bukan sel dan bukan juga virus karena prion hanya terdiri atas protein abnormal tanpa memiliki DNA atau RNA Dalam dunia kesehatan, prion yang menginfeksi manusia menyebabkan penyakit kuru yaitu penyakit neurodegeneratif yang biasanya menyerang otak dan membuat banyak ketidakseimbangan tubuh bahkan dapat menyebabkan kematian Kuru memiliki banyak gejala berbeda Berbeda, seseorang dengan kuru kemungkinan akan mengalami kesulitan berjalan koordinasi yang buruk, kesulitan menelan, bicara cadel, dan gejala apapun yang mungkin terkait dengan kerusakan syarab Berikut ini merupakan struktur perbandingan antara otak yang sehat dengan otak yang terinfeksi krion atau penyakit kuru Melalui penjelasan yang telah kami sampaikan, pesan moral yang dapat diambil yaitu perlu diketahui bahwa praktik kanibalisme memang sangat kejam dan amoral Tetapi, kanibalisme bukan hanya sekedar amoral saja melainkan dapat menimbulkan penyakit fatal seperti halnya penyakit kuru Terima kasih telah menonton!